Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Ini ngomong-ngomong kenapa bang kita pilih tema hari ini? Karena dalam bulan-bulan terakhir ini berbagai tipe kerasa sosial viral di mana-mana Oke viral di mana-mana termasuk juga dengan modus-modus baru ya bang? Modus baru, cara baru dan melibatkan kaum intelektual Wah menarik sekali meskipun di luar lagi hujan, cuaca agak dingin tapi dipastikan diskusi pada hari ini akan panas Dan saya ingatkan kembali untuk pemirsa apabila anda memiliki kasus Anda bisa kirimkan kasus anda melalui email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca anda Atau bisa juga langsung kirimkan kasus anda ke Instagramnya bang Hotman ya bang? Apa bang Instagramnya? IG Hotman Paris Official Oke tinggal di DM aja ya Dan Hotters juga bisa menonton tayangan ini secara streaming melalui metrotvnews.com atau juga bisa melalui medcom.id Oke tadi bang Hotman sudah menjabarkan bahwa memang sekarang ini marak sekali yang namanya kekerasan seksual dengan berbagai modus Dan mungkin juga ini akan menjadi perdebatan juga ya bang? Dan sebelum kita akan diskusikan tema hari ini kita saksikan dulu tayangan berikut Indonesia sedang tak baik-baik saja Lantaran penjahat kelamin masih terus berkeliaran Baru-baru ini BA seorang pelaku kekerasan seksual berkedok dosen yang melakukan penelitian tentang swinger menjebak 50 lebih korban Begitu halnya yang dilakukan oleh Gilang seorang mahasiswa Universitas Air Langga yang menggunakan penelitian sebagai kedok untuk melakukan pelecehan seksual Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gilang terungkap setelah salah satu korbannya bersuara di media sosial Korban mengatakan dia diminta oleh Gilang untuk membantu risetnya perihal bungkus-membungkus Kasus ini banyak memakan korban berstatus mahasiswa baru dengan kedok penelitian dan penyalahgunaan status sebagai senior kampus Gilang menjebak korbannya Kasus kekerasan seksual juga diduga menyasar seorang mahasiswa berprestasi alumnus salah satu universitas di Yogyakarta IM Pada April 2020 beberapa teman dari penyintas memberanikan diri untuk bersuara di media sosial Dari situ kemudian satu persatu pengaduan dengan pelaku sama berdatangan ke LBH Yogyakarta Kemudian AF, seorang penyintas kasus perkosaan di Gilang Bintaro Akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kisahnya di media sosial Satu tahun setelah peristiwa itu terjadi Sang pelaku pun kerap melakukan aksi teror melalui sosial media terhadapnya Keempat kasus di atas setidaknya menjadi potret teragam kasus kekerasan seksual di Indonesia Hot Room malam ini akan membahas kekerasan seksual harus disoal Ya pemirsa itu tadi tayangan mengenai tema kita hari ini yaitu kekerasan seksual harus disoal Dan seperti Bang Hotman tadi sudah sampaikan ini adalah kejadian yang bisa dikatakan semakin meningkat dan semakin viral juga dengan modus-modus baru oleh Kamil Halo Hoters kembali lagi di Hot Room bersama saya Gus Hotman Paris dengan Intan Only at Metro TV Topik kita malam ini adalah kekerasan seksual harus disoal Harus disoal ya? Ini gak ngomong kenapa Bang kita pilih tema hari ini? Karena dalam bulan-bulan terakhir ini berbagai tipe kekerasan seksual viral di mana-mana Oke viral di mana-mana termasuk juga dengan modus-modus baru ya Bang? Modus baru, cara baru dan melibatkan kaum intelektual Wah menarik sekali, meskipun di luar lagi hujan, cuaca agak dingin tapi dipastikan diskusi pada hari ini akan panas Dan saya ingatkan kembali untuk pemirsa, apabila Anda memiliki kasus, Anda bisa kirimkan kasus Anda melalui email atau Instagram kami Yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda atau bisa juga langsung kirimkan kasus Anda ke Instagramnya Bang Hotman ya Bang? Apa Bang Instagramnya? IG Hotman Paris Official Oke tinggal di DM aja ya Dan authors juga bisa menonton tayangan ini secara streaming melalui metotvnews.com atau juga bisa melalui medcom.id Oke tadi Bang Hotman sudah menjabarkan bahwa memang sekarang ini marak sekali yang namanya kekerasan seksual dengan berbagai modus Dan mungkin juga ini akan menjadi perdebatan juga ya Bang Dan sebelum kita akan diskusikan tema hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikutnya Indonesia sedang tak baik-baik saja Lantaran penjahat kelamin masih terus berkeliaran Baru-baru ini, BA, seorang pelaku kekerasan seksual berkedok dosen yang melakukan pemelitian tentang swingat Menjebak 50 lebih korban Begitu halnya yang dilakukan oleh Gila Seorang mahasiswa Universitas Erlangga Halo Hotters, kembali lagi di Hot Room bersama saya Gus Hotman Paris dengan Intan Only at Metro TV Topik kita malam ini adalah kekerasan seksual harus disoal Harus disoal ya? Ini ngomong-ngomong kenapa Bang kita pilih tema hari ini? Karena dalam bulan-bulan terakhir ini berbagai tipe kekerasan seksual viral di mana-mana Oke viral di mana-mana termasuk juga dengan modus-modus baru ya Bang Modus baru, cara baru dan melibatkan kaum intelektual Wah menarik sekali, meskipun di luar lagi hujan, cuaca agak dingin Tapi dipastikan diskusi pada hari ini akan panas Dan saya ingatkan kembali untuk pemirsa Apabila Anda memiliki kasus, Anda bisa kirimkan kasus Anda melalui email atau Instagram kami Yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda Atau bisa juga langsung kirimkan kasus Anda ke Instagramnya Bang Hotman ya Bang Apa Bang Instagramnya? IG Hotman Paris Official Oke tinggal di DM aja ya Dan Hotters juga bisa menonton tayangan ini secara streaming Melalui metrotvnews.com atau juga bisa melalui medcom.id Oke tadi Bang Hotman sudah menjabarkan bahwa memang sekarang ini marak sekali Yang namanya kekerasan seksual dengan berbagai modus Dan mungkin juga ini akan menjadi perdebatan juga ya Bang Dan sebelum kita akan diskusikan tema hari ini Kita saksikan dulu tayangan berikut Indonesia sedang tak baik-baik saja Lantaran penjahat kelamin masih terus berkeliaran Baru-baru ini, BA, seorang pelaku kekerasan seksual berkedok dosen Yang melakukan penelitian tentang swinger Menjebak 50 lebih korban Begitu halnya yang dilakukan oleh Gilang Seorang mahasiswa Universitas Erlangga Yang menggunakan penelitian sebagai kedok untuk melakukan pelecehan seksual Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gilang terungkap Setelah salah satu korbannya bersuara di media sosial Korban mengatakan dia diminta oleh Gilang untuk membantu risetnya perihal bungkus-membungkus Kasus ini banyak memakan korban berstatus mahasiswa baru Dengan kedok penelitian dan penyalahgunaan status sebagai senior kampus Gilang menjebak korbannya Kasus kekerasan seksual juga diduga menyasar seorang mahasiswa berprestasi Alumnus salah satu universitas di Yogyakarta, IM Pada April 2020, beberapa teman dari penyintas memberanikan diri untuk bersuara di media sosial Dari situ kemudian satu persatu pengaduan dengan pelaku sama berdatangan ke LBH Yogyakarta Kemudian AF, seorang penyintas kasus perkosaan di Bilangan Bintaro Akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kisahnya di media sosial Satu tahun setelah peristiwa itu terjadi Sang pelaku pun kerap melakukan aksi teror melalui sosial media terhadapnya Keempat kasus di atas setidaknya menjadi potret teragam kasus kekerasan seksual di Indonesia Hot Room malam ini akan membahas kekerasan seksual harus disoal Ya pemirsa itu tadi tayangan mengenai tema kita hari ini yaitu kekerasan seksual harus disoal Dan seperti Bang Hotman tadi sudah sampaikan, ini adalah kejadian yang bisa dikatakan semakin meningkat Dan semakin viral juga dengan modus-modus baru Oleh karena itu, kita sudah menghadirkan narasumber ya Bang Siapa saja yang akan menjadi narasumber untuk hari ini Bang? Ada Mr. W Mr. W Mr. W yang katanya juga korban fetish ya Oke, betul Satu lagi pengacaranya AF AF Dan satu lagi dari LBH, Yogyakarta Dan yang pertama mungkin dengan Mr. W Bisa menceritakan kejadian yang dialami Terima kasih Bang Hotman Jadi waktu itu memang awalnya saya kenal dengan GH itu Ketika pertama kali masuk kampus Dan memang pada awal itu memang tidak ada gelapgat yang mencurigakan dari GH itu sendiri Dan sampai beberapa detik sebelum GH ini melakukan aksinya pun juga tidak ada keturigaan sama sekali Jadi apa yang dilakukan terhadap Anda? Dapat saya katakan yang dilakukan itu merupakan untuk pelecehan seksual secara langsung, secara fisik Kalau misalkan mungkin teman-teman korban yang lain, mereka masih melalui perantara virtual Kalau saya sendiri ini, saya benar-benar langsung Cara langsungnya bagaimana? Apakah bagian organ tubuh Anda disentuh atau bagaimana? Ya, kurang lebih seperti itu Jadi memang Dalam posisi Anda lagi terikat atau bagaimana? Kalau terikat tidak, tapi kondisi saya waktu itu setengah tidak sadar Jadi istilahnya saya itu sempat tidur beberapa saat Setelah saya bangun itu, kondisi saya sudah ditutupin sama jarik Dan ada dogaan kalau si GH ini sempat menghasilkan obat tidur Oh, jadi Anda ada setengah-setengah tidak sadar begitu ya? Iya, betul Bang Jadi Anda waktu itu dalam keadaan telanjang atau bagaimana? Saya pasti dalam keadaan bergusana Cuma ketika si GH itu melakukan aksinya, saya merasa memang Si GH memang mengeksplore area intim saya Jadi setelah Anda sadar, Anda melakukan apa? Anda protes atau bagaimana? Iya, saya sempat protes Saya sempat menanyakan apa yang terjadi semalam Namun si GH itu masih membantah Jadi sempat membantah beberapa kali Bahwasannya dia sempat memberikan spekulasi bahwasannya Dia tidak melakukan apa-apa Namun karena saya sempat merasakan apa yang dia lakukan Jadi saya kemudian menanyakannya ulang Dan akhirnya di situ si GH mengaku Kalau dia sempat melakukan aksinya Boleh tanya enggak lebih spesifik Anda itu cuma disentuh atau di *** atau diapain? Lebih tepatnya saya *** Kalau saya tidak salah ingat Kondisi dia itu sudah duduk Dan memegangi area intim saya Oh dia duduk memegangin? Iya Area sensitif kamu Dan Anda waktu itu setengah sadar tidak protes? Karena mungkin pengaruh obat tadi sih Bang Jadi saya tidak memiliki daya apapun Setengah sadar ya Anda tidak menempuh proses hukum? Setelah itu? Ketika waktu itu memang saya memutuskan Tidak sempat melaporkan itu Karena ya waktu itu memang saya merasakan malu Dan merasa mental saya juga down Jadi waktu itu pun juga akhirnya saya memutuskan Untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan Sementara terima kasih Mr. W Kita mau coba dulu nanya ke Ke Meila Fajri ya Oh Meila Fajri ya dulu Ibu Meila dari Yogyakarta Bisa diceritakan kejadian-kejadian yang dikeluhkan oleh klien saudara? Iya Jadi yang datang ke kami itu awalnya hanya satu orang Bang Jadi satu orang ini dia cerita Bahwa dia ada kasus Pelaku itu nelpon Lalu saat menelpon itu Obrolanya seperti biasa Tapi tiba-tiba menjurus Searah yang bernada sensual Hingga akhirnya Per akhir April Kalau tidak saya itu bulan April Itu sudah ada 30 orang yang mengadu ke kami Bang 30 orang yang mengadu Perbuatan konkrit yang dilakukan oleh oknum tersebut bagaimana? Bermacam-macam Bang Jadi kalau misalnya terkait dengan modus kekerasannya Dari 30 orang yang melapor ini kan memang berbeda-beda Tapi dari ke 30-nya ini Mayoritas itu adalah kekerasan seksual lewat internet Fiber gitu Itu kebanyakan lewat DM Instagram Atau ada juga yang lewat WhatsApp Tapi awal modusnya itu dia dari mulai cerita Seperti biasa yang akhirnya menjurus pada Pertanyaan-pertanyaan atau obrolan yang bernada sensual Begitu Mbak Kalau untuk modusnya sendiri Tapi dari beberapa ini juga ada yang sampai pada perlakuan fisik Yang sudah sampai proses hukum ada? Yang sudah sampai mengadu ke polisi? Belum Bang Mereka masih takut Bang Jadi kenapa dia datang ke LBH Kalau dia tidak berani mengadu ke polisi? Ya ya kemarin itu kan aduannya itu datang gitu ya Terus mereka mau melapor gitu kan ya Beberapa orang ada yang mau melapor Nah tapi kemarin itu Selain daripada bukti Karena kebetulan yang mau melapor itu Kejadiannya itu di Indonesia Tapi pelakunya masih di luar negeri saat itu ya Jadi saat mau pelaporan itu agak sulit Di pembuktiannya itu Karena kan hanya lewat telpon Dan telpon itu tidak terekam Oh begitu Oke terima kasih sementara bu Kita mau lanjut dulu ke pengacara dari AF Rekan Abraham Sri Jaya Bang kita tahan dulu ya Bang Soalnya memang ini sangat menarik sekali Memang yang Bang sebut tadi pengacara AF ini Kasusnya memang sempat viral juga Karena memang korban sempat Mengekspos kejadian ini di sosmednya Hampir satu tahun ya Hampir satu tahun dia Ini ya Mengaku di perkoca Betul Dan akhirnya mengekspos kejadian tersebut di social media Nah nanti kita akan tersabung langsung dengan pengacara AF Oleh karena itu jangan kemana-mana Tetap di Hot Room Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuduhan yang diarahkan kepada saya Beberapa bulan yang lalu itu tidak benar Universitas Melbourne telah menunjuk tim investigasi yang independen secara serius untuk mengusut raporan dari pihak yang mengaku sebagai penyintas Akan tetapi dalam perjalanannya alat bukti yang disodorkan tidak cukup Bahkan terkesan dipaksakan dan direkayasan Maka daripada itu tim investigasi memberikan kesimpulan bahwa saya tidak bersalah Dan dengan dikuatkan oleh pernyataan dari kepolisian Australia yang menyatakan bahwa saya tidak bersalah clear and clean baik secara hukum maupun kriminal Ada pun di Indonesia Yang sudah memberikan penghakiman Memponis tanpa bukti dan tanpa dasar Itu sudah membuat nama baik saya hancur Membunuh karakter saya dan psikologi saya terganggu Akan tetapi Berdasarkan alat bukti yang ada Maka apapun yang dituduhkan itu tidak benar Sampai saat ini Tidak ada pihak RBH maupun UI Yang memberikan konfirmasi maupun investigasi terhadap kasus ini kepada saya Dengan dikuatkan oleh tidak adanya laporan resmi kepada pihak yang berwajib dalam rangka menyelesaikan dan mengusut kasus ini Maka dari itu Dengan demikian saya simpulkan bahwa tuduhan ini adalah fitnah Dengan demikian saya akan melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan Dan membersihkan nama baik saya Dengan cara yang tepat dan benar Kalaupun harus melalui jalur hukum Maka saya pun akan melakukan itu Untuk mencapai dan mendapatkan keadilan Dan untuk perbaikan nama baik saya di masa yang akan datang Demikian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali lagi di Hot Room Only on Metro TV Dengan tema kekerasan seksual harus disoal Kita akan menghadirkan narasumber kita berikutnya Yaitu pengacara AF Halo Abraham apa kabar? Baik Bang Jadi Bang Hotman izinkan saya menjelaskan sebelumnya Kami ditunjuk jadi kuasa hukum Saudara-saudari AF Pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 8 Malamnya Sabtu malam Pelaku langsung ditangkap Dan pelaku mengakui perbuatannya Apakah sejak Segera sesudah terjadi pemerkosaan Si korban itu langsung melapor polisi gak setahun lalu? Langsung melapor Langsung melapor Langsung menggantung kenapa? Ya mungkin kalau misalnya terkait dengan penyidikan Bisa ditanyakan ke pihak kepolisian langsung Bang Hotman Tapi ya informasi yang saya dapat adalah Alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian Masih kurang Itu yang menjadi Informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian Bang Hotman Jadi bukti utama Bukti pemicu sehingga bisa langsung ditangkap Apa yang didapatkan oleh kepolisian? Direct message DM Instagram dari pelaku ya Karena begini Bang Hotman Banyak yang bertanya-tanya juga di internet kepada kami Bagaimana korban bisa mengetahui identitas pelaku Nah korban ini mengetahui identitas pelaku itu Dari direct message direct message Instagram dari akun-akun palsu Yang kebetulan akun-akun palsu tersebut memfollow akun pribadi pelaku Nah korban minta tolong temannya di Singapura untuk mengetris Ini fotonya ada yang sama nggak? Dicocokin, ditunjukin ke korban Ternyata ada yang sama Kalau boleh tahu Modus pemerkosannya itu Apa benar dia datang begitu saja Dia masuk ke rumahnya dan diperkosa atau bagaimana? Untuk kronologi secara detail Saya diminta personally sama keluarga untuk tidak menceritakan secara detail Karena ada trauma tersendiri bagi keluarga Tapi yang saya bisa ceritakan adalah Pelaku itu semalam sebelum melakukan dugalan tindak pidana ini Pelaku ini dalam keadaan mabuk Dalam keadaan mabuk Masuk lewat tembok belakang rumahnya Awalnya berniat untuk mencuri blower AC Sesudah setahun masih ada pisum nggak? Ada-ada pisum Oh berarti waktu begitu diperkosa dia sudah membuat pisum setahun lalu? Sudah, sudah membuat pisum Oh begitu Langsung dilakukan pisum, oke Oke saya kira sudah banyak nih contoh-contoh kasus Kita mau nanya ke Ke Bu Zoe, tapi sebelumnya kita akan terima kasih kepada Mas Abraham Sudah bersedia mengaparkan Nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan para narasumber kita Tapi di studio juga sudah hadir tiga narasumber berikutnya ya Bang Sekarang kita mau tanya dulu ke Ibu Soya Ibu Soya Ini gejala apa nih? Mungkin yang perlu saya jelaskan pertama-tama Kita mesti pisahkan dulu antara kriminal dan penyimpangan perilaku seksual ya Bang ya Jadi tidak semua ini penyimpangan seksual itu tidak semua itu kriminal Jadi penyimpangan itu adalah hasratnya Tapi yang menjadikan dia tindakan kriminal ketika dia mengimplementasikan ke dalam perilaku yang membuat ketidaknyamanan orang lain Korban Wei mengatakan sempat dalam keadaan tidak sadar gitu ya Kalaupun ada orang yang dalam keadaan sadar Bang Kadang-kadang terjadi tonic immobility Bang Jadi mereka itu secara psikologis froze atau mereka tertegun Tidak tahu berbuat apa karena terlalu banyak hal yang terjadi dan harus diproses secara emosi Sehingga banyak yang meskipun sanggup melawan secara fisik Banyak yang tidak melawan karena terlalu ketakutan oleh pikiran psikologisnya Bang Jadi penyimpangan perilaku seksual yang kita kenal Ini berdasarkan DSM Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder Ada beberapa pedofil yang paling sering kita ketahui Ada frotterism Frotterism itu adalah orang yang merasa terangsang jika bergesek-gesekkan alat kelaminnya di tempat ramai Biasanya banyak di kereta, di bus gitu ya Atau tempat yang berdesak-desakan Lalu ada juga fetish Fetish adalah individu yang merasa terangsang dengan bagian tubuh non-seksual Seperti misalnya jempol kaki, betis gitu ya Atau benda-benda non-seksual selain lingerie, selain pakaian dalam Misalnya kain jarik, kos kaki, selimut bayi dan sebagainya Istilah pelecehan seksual kaitannya dengan fetish Fetish itu kan dia dibungkus suka rela Terus dipandangin dari jauh Tidak diapa-apain Tidak diapa-apain Menurut ibu dimana penyimpangannya Penyimpangannya pada fetishnya Tapi pelecehannya itu ketika si individu merasa tidak nyaman secara seksual Dia merasa ketidaknyamanan seksualitasnya itu terancam Itulah terjadinya pelecehan Tapi kan dia mau dibungkus begitu Dia suka rela Oke secara suka rela dia dibungkus karena dia tahu Tapi apakah dia tahu bahwa ketika dia dibungkus dia akan menjadi objek seksual bang Konsekuensinya dia tidak tahu ya Itu konsekuensinya Kalau dia tidak mengatakan itu termasuk pelecehan Kecuali misalnya gini Nanti kamu aku bungkus karena aku terangsang melihat kamu Ya ketika aku terangsang melihat kamu kamu rela apa enggak Kalau dia bilang iya Itu bukan pelecehan Tapi kalau dibujuk Tidak disebutkan alasannya apa Tapi dinikmati secara seksual Itu termasuk pelecehan dari segi sosiologi Begitu Oke kalau gitu ini menarik nih Saya mau tanya dulu dari segi hukum nih Kepada ibu ingat nih Fetish itu bisa dipidana enggak? Sebetulnya begini Aspek fetishnya sendiri Kalau tadi semerujuk ke keterangan ibu Zoya juga Dan yang sepemahaman saya Selama itu dia lakukan dengan kesepakatan Antara dia dan orang yang menjadi objek fetishnya Itu pada situasi tertentu itu tidak masuk di dalam Sesuatu tindakan yang dapat dipidana Oke Dan kebetulan dalam konteks kasus GA Itu memang selain dia membungkus Ada beberapa kasus di mana dia itu juga Sengaja membuat korbannya tidak berdaya Dan kemudian melakukan tindakan seksual lainnya Nah inilah yang sebetulnya Kalau kita masuk ke dalam ruang RUU Pungkas Saya enggak mau pakai kata PKS RUU Pungkas Itu sebetulnya adalah bagian atau ranah Di mana orang dipaksa melakukan suatu tindakan seksual Tetapi kemudian tidak berdasarkan konsensusnya Memang ada pelecehan seksual dengan konsensus Pelecehan itu kan karena tidak konsensus kan Betul Bang Tapi maksud saya gini Kan kalau soal pelecehan seksual itu kan sudah tidak pidana lama Sejak 400 tahun lalu di KUH pidana pun ada pasal itu Kalau nggak salah pasal 288 288 ya Mengenai pelecehan seksual Itu sudah terlalu banyak saya kira Jurisprudensi maupun contoh mengenai pelecehan seksual Yang saya mau tanya Masih ada nggak jadi pelecehan seksual Yang belum di cover oleh undang-undang Yang belum ada undang-undangnya Ada nggak? Banyak Bang Contohnya apa? Salah satu contohnya itu adalah Yang sekarang kita sering lihat sebagai malicious distribution Malicious distribution Jadi banyak sekali kemudian Ini biasanya dilakukan Kalau kita misalnya punya hubungan dan putus Salah satu pihak marah Itu semua Kan seperti apa ya Dalam beberapa hubungan seksual Sudah putus tiapain? Direkam Hubungan seksualnya direkam Dan kemudian disebarluaskan gitu Untuk memperlihatkan bahwa si orang ini Yang putus dengan pelaku itu adalah bukan orang baik-baik Tapi itu kan sudah kena ke pornografi Tapi tunggu dulu Bang Yang kena dipotografi itu justru adalah si korban Karena korbannya dianggap membuat konten itu dengan sukarela Kenapa dia mau? Kenapa dia mau pada waktu itu Jadi menurut Ibu Kalau ada seorang wanita Habis putus dari pacarnya Si cowoknya menyebarkan video intim mereka Sebaiknya gimana si wanita ini? Karena kalau gak aduh katanya dia malah jadi korban Tetap dia harus membawa itu ke dalam proses hukum Tetapi yang kita perlukan adalah aparat penegak hukum Yang tahu perspektifnya Bahwa ini adalah korban Bukan justru turut melaksanakan Atau turut berpartisipasi dalam porn revenge itu Gitu sih Bang Jadi menurut Ibu sebaiknya tetap harus lapor polisi? Sebaiknya tetap Karena itu adalah bagian juga dari bentuk kekerasan Nah itu namanya apa itu? Itu pasal berapa itu? Itu Sekarang konsepnya itu kan namanya porn revenge Pak Tapi dia dikaitkan dengan undang-undang ITE Nah masalahnya KUHP kita tidak mampu menampung itu Karena KUHP kita hanya mengenal bahwa kekerasan seksual itu Bentuknya perkosaan atau pencabulan Tapi tidak mencakup juga porn revenge itu Kalau kita membahas kasus ini Sepertinya hukum positif tidak bisa meng-cover secara total Dan kalau kita lihat dari narasumber kita Seperti ada keinginan untuk mensahkan RUU yang disebut tadi Nah oleh karena itu kita juga akan melihat perspektif dari Komnas Perempuan Dan jangan kemana-mana tetap di Hot Room Hmm berbagai macam kasus Mungkin ini yang serius Ada predator haus Prilaku yang ambisius Jenius Caranya cukup membius Dengan akal bulus Targetnya masih anak kampus Dengan sedikit rumus Riset tentang gaya pembungkus Senior selalu benar Rencana berjalan mulus Swinger Hal yang tabu dan sensitif 50 korban Wow Sangat konsumtif Pelakunya memang dikenal Sangat agresif Sampai sekarang penyidikannya Kok masih fiktif Kekerasan seksual Harus jadi soal Tidaknya kriminal Tidak ada yang kebal Sesudah ada laporan Terus kasih perlindungan apa Nah karena Komnas Perempuan Tidak punya mandat untuk penanganan Kami biasanya memiliki mitra rujukan Seperti ibu-ibu ini Nah kami biasanya akan mengidentifikasi Kenapa dia disebut pelecehan seksual Kasus ini berarti Kasus ini berarti membuat perempuan menjadi tidak berdaya Menjadi korban Bahkan laki-laki pun dalam kasus ini Itu bisa menjadi salah satu mitra yang Perlu kita tangani ya bersama-sama ya Nah Komnas Perempuan biasanya memberikan rujukan Bahwa ini adalah kasus yang penting untuk dilihat lagi Karena ini sesuatu yang baru Dianalisis dan diidentifikasi Ini sebagai kekerasan seksual Yang paling banyak jenis kekerasan seksual Yang kekerasan seksual yang tipe apa Yang masuk ke Komnas Perempuan Yang tadi itu adalah yang penyebaran video pribadi itu Penyebaran video pribadi Betul Dan sudah ada yang dihukum gak Si pelakunya Sampai sekarang Dalam proses ke Barres Krim Barres Krim pun sebetulnya membutuhkan Masukan dari Komnas Perempuan Dan juga para pendamping hukum Juga bahkan psikolog Bagaimana harus menangani ini Karena tidak ada undang-undangnya bang Adanya hanya undang-undang ITE Sementara undang-undang ITE itu Tidak bisa mengidentifikasi Ini pelecehan seksual berbasis gender atau bukan Kesulitan apa? Bukti apa yang ditemukan di lapangan Dalam pelecehan seksual yang Dari kasus-kasus yang melapor Kesulitannya itu biasanya bukti Nah ya soal bukti ini kan harus fisik ya Seperti visum Korban itu kalau mau visum Itu dia kan dalam keadaan tadi Mentalnya jatuh Malu Kalau orang tahu Dia akan tercemar namanya Sehingga dia akan menahan diri untuk lapor Nah kalaupun dia lapor Dia harus di visum Di visum itu perlu banyak orang Ya kan? Nah dan di visum itu kan juga Cara memeriksanya juga perlu Dengan alat-alat vital itu perlu diperiksa Apa rasa nyamannya dengan Diperiksa alat-alat vital kita Yang selalu menjadi tabu itu kan Dalam budaya kita Nah jadi dalam keadaan sakit pula Dalam keadaan psikologi tidak siap Dalam keadaan ketakutan Jadi kami selalu melihat situasi itu pada korban Sehingga cenderung bungkam Atau tidak Tidak mau melaporkan Tidak mau bicara Kalau pelecehannya itu Contoh apa kekerasan seksual Tapi tidak bisa Tidak ada bukti fisiknya Ya Sehingga dan bagaimana itu nasibnya Dalam proses hukum Kalau tidak ada pisumnya Nah baik Sebenarnya begini Bang Jadi dalam beberapa kasus Terkait dengan kekerasan seksual Itu orang Baik masyarakat awam Maupun polisi Itu masih berpikir bahwa Bukti utama itu adalah Visum Et repertum Fair Tapi faktanya Sebetulnya Kalau kita Bahkan Kalau kita merujuk kepada Apa Kuhab gitu ya Abang tentu lebih jago Daripada saya Nah itu Sebetulnya kan Bukti utama itu kan Adalah kesaksian Dari si korban Satu itu Sehingga kemudian Yang lainnya adalah Bukti pendukung Nah Pada saat ini Sebetulnya Bisa dibuat terobosan Bahwa selain Bukti Fair itu Visum et repertum Harusnya juga Bisa mulai Diberlakukan Yang namanya Visum et psiquiatricum Nah ini Atau justru Malah pemeriksaan Dari psikolog Hasil itu Tapi masalahnya Dalam beberapa kasus Terobosan itu Hanya baru dipakai Yang visum Visum et psiquiatricum Aja Yang psikolog ini Seringkali hanya Sebagai pelengkap Padahal sebenarnya Dua-duanya penting Demikian Bang Saya masih ada pertanyaan Yang sangat Selama ini Saya gak bisa jawab Kalau pemerkosaan Terhadap wanita Yang sering Yang sudah sering Melakukan hubungan Hubungan seks Visumnya kayak gimana sih Apa yang di visum Ya Baik Bang Kan Kalau dalam konteks Visum et repertum Itu tidak hanya Kemudian bukti Perlukaan terhadap Selaput darah Tapi juga Bagaimana terjadi Penetrasi paksa Satu itu Yang kedua Juga kemudian Pasti ada luka lecet Dan karena Penetrasi paksa Kemudian yang ketiga Itu juga Dapat juga Ditemukan beberapa Luka-luka lainnya Pemaksaan Atau Kalau dengan visum Et psiquiatricum Bukan hanya luka Yang diperoleh Tapi bagaimana Kemudian korban Terpaksa tunduk Di bawah Kemauan pelaku Itu Relasi tidak setaranya Jadi terbuka Kelihatan Dipaparkan dalam Analisisnya itu Jadi Sekarang ini Sebagai alat bukti Bukan lagi Hanya visum et repertum Tapi juga Namanya apa tadi Visum et psiquiatricum Dan pemeriksaan psikolog Visum et Psiquiatricum Itu artinya analisa Dari psiquiatricum Dari psiquiatricum Tapi kan psiquiatricum Bisa beda-beda pendapat Saya dalam kasus JIS Saya alamin itu Kasus Penelitian yang Dijis dulu ya Yang dianggap guru Keutuhan saya pengacarannya Ya Lima psikolog dari sana Lima psikolog dari sini Dua-duanya berbeda pendapat Tergantung siapa yang pesan Sebetulnya kan Saya lupa Tahun 2006 Atau 2008 Itu kan mulai ada Unit pelayanan terpadu Di beberapa rumah sakit Disitu ada psiquiatricum Psikolog Kemudian juga ada dokter Yang memang khusus Memang dia bereputasi Sehingga boleh membuat Visum Nah tapi problemnya Kan sekarang Itu tidak lagi menjadi Kemudian kelengkapan Di rumah sakit Kecuali di RSCM ya Bu Ya masih ada ya Gitu Nah itu yang sebetulnya Sekarang memang harus Harus diadakan kembali Sehingga kemudian Reputasinya lebih Jadi menurut Menurut Ibu Sudah waktunya KUH pidana kita itu Direvisi Agar bisa mencakup Modus-modus terbaru Tindakan-tindakan Pelecehan seksual ini Nah Kalau saya boleh Masuk sedikit Kalau RUU Oke bahwa RUU KUHP Kita memang perlu Diubah Tapi Kekerasan seksual itu Begitu luasnya Sehingga kalau dia Dimasukkan semua Di dalam KUHP Dia akan menjadi Satu bagian kecil Dan terbatas Apalagi kalau Masih ditaruh Di bawah susila Susila itu kan Soal indah-indah Soal yang baik Patut Lah ini udah Jelas-jelas gak patut Kasar pula Keras pula Gitu Harusnya memang Dia ditarik Masuk di dalam Suatu bentuk Rancangan undang-undang Tersendiri Sah kan RUU Pungkas Mungkin kalau Saya mau tambahin sedikit Yang soal psikolog Tadi kebetulan Saya juga adalah Psikolog klinis Sekarang psikolog klinis Itu sudah Sama seperti dokter Surat izin Dan segala macem Untuk tahu Mau psikolog Pesenan atau enggak Gitu ya Saya lebih melihat Gini aja deh Semua psikolog Di seluruh dunia ini Kan diatur oleh Kolokium Kolokium itu Berarti dia harus Melakukan diagnosa Berdasarkan DSM Di dunia ini Di dunia ini Diagnostic statistical manual For mental disorder Yang kelima Dan kalau di Indonesia Itu diatur oleh PPDGJ Kalau misalnya Psikolog yang benar Gitu ya Pasti dia akan Merancu Dia akan Dari mana Acuannya Itu pasti Ada dari dua buku Ini bang Mendingan dikasih Secara komprehensif Karena Kalau misalnya Ada psikiater Ada psikolog Itu kan ada Satu jalan bang Saya bilang sih Mendingan dua-duanya Dilakukan ya Supaya bisa saling Menelaah Ini mana Apa dasar-dasarnya Supaya bisa lebih Karena dari putusan-putusan Pidana yang saya lihat Ternyata analisa Psikolog itu juga Sudah diakui Sebagai alat bukti Kalau tadi kita Ngelet ekspresi Bu Inge Sepertinya sangat pro sekali Disahkannya RUPKS Menjadi undang-undang Dan juga ada Omongan mengenai Rancangan KUHP juga Nah ini kan Jangan sampai Tumbang tintih Juga ya Bang Kira-kira Bagaimana pendapat Dari Komnas perempuan Juga nih Mengenai hal ini Apakah juga Apakah itu berjuang Ya betul Tadi Dari ahli hukum Dan ahli seksolog kita Jadi kalau dia Dimasukkan di KUHP Dia terlalu tipis Muatannya Seperti tindak Perdagangan orang Itu dia bikin khusus Karena dia punya Kerumitan sendiri Sehingga dia harus ada Produk hukum Yang bisa mencakup Semua hal-hal yang rumit Dan definisi Yang perlu panjang Lebar tadi Yaitu RUU Penghapusan kekerasan seksual Lebih ke pro korban juga ya Bu ya Betul Jadi Jadi urgensi untuk membuat Menggolkan RUU PKS Bukan karena masalah politik Memang benar-benar Seksiolog sama ahli hukum Maupun Komnas perempuan Mengatakan itu ada kebutuhan Ada kebutuhan Kebutuhan di lapangan Karena Modus pelecehan seksual itu Sudah semakin Bervariasi Meningkat Yang tidak di cover Oleh KUH pidana Yang dibuat 350 tahun lalu Begitu kira-kira Oke Dan setelah yang ini Pemirsa Kita juga akan Berdiskusi lagi Dengan Nasional kita Yang tadi sudah bergabung Melalui video conference Bang So pastikan Anda Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Hot Room Pemirsa Kembali lagi Di Hot Room Masih berbincang-bincang Dengan tema hari ini Yaitu Kekerasan seksual Harus disoal Kalau kita Diskusi soal Kekerasan seksual Ini kan sepertinya Kayak kasus Iceberg ya Yang terlihat mungkin Hanya di permukaan aja Tetapi sebenarnya Masih banyak korban Yang tidak berani Untuk speak up Kira-kira Dari pandangan Ibu-ibu disini Bagaimana sih Korban Harus bisa Memberanikan diri Untuk speak up Kalau saya sih Lebih Ada payung hukumnya Yang jelas dulu ya Karena kalau saya Merasa kok kayaknya Mandul sekali Ketika di lapangan Udah membantu Sedemikian rupa Tapi di tengah prosesnya itu Mempersulit korban gitu Ketika dia tahu Bahwa Wah Jadi si pelaku Yang melakukan ini Kepada saya Sementara saya Sedang dalam proses terapi Dan sebagainya Mereka bisa Lepas begitu aja gitu Itu yang Kita juga gak bisa Bikin apa-apa Itu menambah Ketakutan-ketakutan Yang tidak perlu Jadi Buat saya sih Intinya Mungkin sahkan RUPKS gitu ya Sehingga Ada payung hukumnya Sehingga kami juga Gak mandul Di tengah jalan Ketika kami Membantu korban Prinsipnya Sebetulnya kita butuh Landasan hukum yang jelas Satu itu Kemudian yang kedua Pada saat ini Menurut saya sih Banyak korban Kekerasan seksual Bukan hanya perempuan Tapi juga laki-laki Yang mereka udah berani Speak up Karena mulai dari itu loh Gerakan mitu itu Ya Itu jadi Disitu mereka lihat Bahwa ternyata korban itu Tidak Biasanya kan korban dibully Tapi ini sekarang Korban ternyata tidak dibully Tapi malah masyarakat Banyak yang support Yang pertama adalah Perlu support dari masyarakat Orang berani Pasti kalau ada dukungan Tapi kalau sudah dicela Sudah dibully tadi Orang gak akan berani Itu satu Kedua tentu aturan Tadi saya setuju dengan Ibu seksolog tadi Dan tanpa aturan Maka tidak ada ruang Atau tempat Untuk orang mengadu Jadi kalau mengadu itu Harus jelas Mengadu itu Kemana Dan apa Tindakannya setelah itu Dan bagaimana Perlindungannya Proteksinya Baru orang Mau gak mau Dia pasti berani Untuk bicara Ya Kan KUH pidana kita itu Dibuat Lebih dari 300 tahun lalu Tentu Modus Cara-cara Pelecehan seksual pun Sudah jauh berbeda Ya Banyak cara-cara Pelecehan seksual Yang kadang Tidak secara fisik Tapi melalui Medsos Zaman dulu kan Belum ada medsos Secanggih ini Jadi memang Memang sangat mendesak Agar Agar RUU tentang Konsep baru Pelecehan seksual ini Segera dibuat Untuk menggantikan KUH pidana Karena di KUH pidana Kita itu Pasalnya Sangat sederhana Hanya menyebutkan Pelecehan seksual Ya Hanya menyebutkan Pelecehan seksual Berarti kan Harus ada Bukti fisik Perbuatan fisik Langsung Ya Itu Itu Model lama Penafsiran dari KUH pidana kita Sementara sekarang ini Kadang-kadang tadi Seperti petis tadi Dari jauh dipendangin Dibungkus dulu Ya itu Saya yakin itu Agak susah itu Dari segi Dari segi KUH pidana yang sekarang Tidak memadai ya Oke berarti Harus ada payung hukum Yang detail Dan juga ada Di sisi korban juga ya Yang tidak kalah penting Baik Dan kita masih Tersambung Dengan tiga narasumber Kita melalui Video conference Halo Ada Mbak Mayla Ada Mr. Way Dan masih juga ada Mas Abraham Langsung saja Saya ingin tanyakan Harapannya ya Dari proses hukum Yang masing-masing Dari Mas dan Mbak Sedang hadapi sekarang Bagaimana harapannya Untuk kedepannya Ya Kalau dari saya sih Tadi selain pada Respon Publik Lalu juga payung hukumnya Itu harus jelas Dan yang terakhir Mungkin Ini Mbak Masalah Aparat peneranggahan hukum Juga yang mungkin Lebih sensitif Terhadap pasus-pasus Seperti ini Karena kadang Dari beberapa korban Yang datang ke LBA Yogyakarta Itu Banyak yang Selain bukti Yang menyulitkan Dalam proses pelaporan Itu juga banyak yang Apa ya Takut saat Dik kepolisian gitu Kadang-kadang sensitifitasnya Itu tidak ada Jadi mungkin itu Tapi yang penting adalah Payung hukum tadi Jadi RUU PKS itu Sangat dibutuhkan Baik Terima kasih Mbak Meila Boleh Mas Abraham Ya Sebenarnya apa yang dilakukan Oleh klien kami Itu menurut saya adalah Suatu bentuk perbuatan Women Empowerment Yang Klien kami juga Berharap Dimana Kalau misalnya ada Korban-korban lainnya Jangan takut Untuk speak up Lalu harapan Dari kami Dan untuk melindungi Saudara-saudara Perempuan kita RUU PKS harus disahkan Terima kasih Baik Terima kasih Mas Abraham Dan sekarang kita ke Mister Wei ya Ini sebagai korban Yang jelas Saya berharap Perlaku mendapatkan Setelahnya Hukuman yang setimpal Dan semoga Dengan adanya Kasus Yang saya alam Ini juga mampu Menjadi asensi Untuk Para wakil rakyat kita Untuk bisa Mengesahkan RUU PKS Selanjutnya Karena Juga Sependapat dengan Ibu Hinda Bahwasannya memang Harus ada hukum Yang mengatur Secara spesifik Mengenai Kasus kelecahan seksual Apalagi Hukum kita itu Masih abu-abu Setuju seperti itu Baik Terima kasih Mr. Wei Terima kasih sudah bergabung Dengan kami Dan Berani menceritakan juga Kasus yang dihadapi Bang Hotman Kesimpulannya untuk hari ini Apakah Bang Hotman juga setuju Dengan arah sumber kita Ya Kesimpulannya pertama KAUH pidana kita Yang dibuat 300 tahun lebih Yang lalu Yang pasalnya Tentang pelecehan seksual Itu sangat umum Sudah Tidak Mampu Mengejar Perkembangan Modus Cara pelecehan seksual Sekarang ini Jadi memang Segera harus Dirobah Yang kedua Dalam beberapa Kasus belakangan ini Ternyata Kalau korban itu Berani bicara Publik malah simpatik Sama dia Publik malah simpatik Sama dia Jadi Kepada para korban Kekerasa seksual Jangan pernah Merasa takut Atau malu Karena Kenyataannya Publik malah simpatik Contoh yang sekarang ini AF Sudah langsung Ditangkap Dalam beberapa hari ini Itu kesimpulannya Oke Terima kasih Bang Hotman Ini kita dari tadi Diskusinya Sangat menarik sekali Banyak sekali knowledge Yang kita dapat ya Bang Bagaimana Kalau kita ngopi Bang Tadi kita ngomong Haus Bang Iya Bang Gimana kalau kopinya Diminum dulu Iya dong Acara hebat Harus didampingi oleh Kopi hebat Apalagi kalau bukan Kopi luap Hitam baru Tidak kemanisan Mantap Yuk mari kita minum Ibu silahkan diminum kopinya Silahkan Mantap Gimana kopinya Bang Hmm Kopi luap Memang kopi mahal Pastinya Mantap Mantap Baik Pak Hotman Diatraasa diskusi kita Sudah sampai Di akhirnya Dan terima kasih juga Saya ucapkan kepada Seluruh narasumber Yang sudah hadir Terima kasih juga Kepada Kopi luap Dan jangan lupa Kemirsa untuk Saksikan On Room Setiap hari Selasa Pukul 8 malam Only on Metro TV Akhir kata Mung Hotman Mus Laura Hotman Pari Dan saya Intan Aletrino Pamit udo diri Sampai jumpa Tinggalkan kriminal Tak ada yang kebal Metro TV Knowledge to Elevate Mung Hotman Pari Mung Hotman Pari Mung Hotman Pari Mung Hotman Pari Mung Hotman Pari